Budik Satria Jilid 11. Gadis itu perlahan putar badan dan membereskan rambut panjangnya yang kusut karena terhembus angin, lalu sambil tertawa katanya, Oha, kau sudah kembali sedikit pun tidak salah, darah baju putih itu bukan lain adalah peklipeng yang telah berdandan sebagai perempuan lagi. Siauling menghela napas panjang, serunya, angin malam sangat dingin, mau apa engkau berdiri di tempat ini tunggu dirimu. Sengaja aku tukar pakaian putih untuk menantikan kedatanganmu, asal kau telah kembali maka aku tentu akan kelihatan lebih dahulu. Kalau semalaman aku tidak pulang, apakah NH kau pun akan berdiri semalam suntuk di tepi jurang aku akan menantikan kedatanganmu sampai kau kembali ke sini, Bila kau tidak kembali dalam waktu tiga hari tiga malam maka aku pun akan menunggu selama tiga hari tiga malam di sini. Budak ini begitu cinta dan sayang kepadaku, entah bagaimanakah penyelesaiannya di kemudian hari pikir Siauling dalam hati. Segera ujarnya dengan suara lirih, seandainya aku tidak pulang dalam sepuluh hari. Tak mungkin, aku percaya dengan perkataan dari Tauako, kau tak akan membohongi diriku. Siauling segera ulurkan tangannya menggandeng pergelangan kanan peklip pengserunya, Ayo pulang besok pagi kita masih harus melanjutkan perjalanan. Apakah Tauako telah berjumpa dengan orang itu sudah? A.A.A.I. Senbok Hong berusaha keras dengan segala kemampuannya untuk masuk ke dalam istana terlarang dan berharap bisa dapatkan kitab ilmu silat peninggalan dari sepuluh tokoh mahasakti itu, agar citanya untuk merajai dunia persilatan dapat terwujud, tetapi ia telah menemui kegagalan total dan keluar tenaga dengan percuma. Sejilid kitab ilmu silat pun tidak berhasil didapatkan, sementara itu setasang pedagang dari kota Tiong Chiu telah munculkan diri di situ tampak mereka memberi hormat dan berseru, Tauako, oh saudara berdua, bagaimana keadaan luka kalian berkat pemberian obat mujarab dari Tauako, luka yang kami derita telah sembuh kembali seperti sedia kalah. Dalam kamar telah disiapkan sayur dan arak, Tauako silahkan masuk ke dalam kamar untuk minum arak mengusir hawa dingin sambung Tukiu. Pada waktu itu si Aulio memang merasa agak lapar, dengan langkah lebar ia segera masuk ke dalam kamar. Tampaklah di meja telah tersedia empat macam sayur, bau harum tersiar dalam ruangan membuat perut terasa makin lapar, ia jadi tercengang bercampur kehranan, pikirnya. Di tempat yang terpencil dan jauh dari kota, dari mana mereka bisa dapatkan bahan makanan yang begini baik rupanya Sengpet dapat menebak kecurigaan dalam hati Siauling, tidak menunggu pemuda itu buka suara. Ia telah berkata lebih dahulu, Siawte berbasil mendapatkan seekor rayam waktu berburu tadi kemudian kemasak sendiri seadanya, apakah Tauako doyan dengan masakan seperti ini Siauling mencicipi sesuap, kemudian pujinya, HMMM, sedap Sengpet melirik sekejap ke arah Pekli Peng lalu katanya, Nona Pekli, Tauako telah kembali. Sekarang Nona pun harus bersantap untuk mengisi perut Pekli Peng tertawa jengah, pipinya seketika berubah jadi merah padam bagaikan kepiting rebus. Mendengar perkataan itu Siauling segera berpaling ke arah darah tersebut, tegurnya, kenapa-kenapa kau tidak bersantap sehari penuh Nona Pekli tidak makan dan tidak minum barang setetes air pun Sengpet menambahkan sambil tertawa. Kenapa dia mau menunggu sampai Tauako kembali baru makan bersama Siauling tidak banyak bertanya lagi, ia duduk dan segera berseru, sekarang mari kita bersantap ke pandayan memasak yang dimiliki Sengpet benar-benar luar biasa sekali. Seekor ayam hasil buruannya telah disulap menjadi beberapa macam sayur yang lezat dan sedap rasanya, empat orang yang sudah lapar tanpa sungkan lagi segera menyikat habis semua hidangan tersebut. Selesai bersantap, dengan pandangan mati yang tajam Siauling memperhatikan raut wajah Sengpet serta Tukiu, setelah mengetahui bahwa luka mereka benar telah sembuh, dalam hati ia merasa berterima kasih sekali terhadap kakek berambut putih itu pikirnya, andai kata aku tidak memperoleh obat mujarab pemberiannya sehingga luka yang diderita sepasang pedagang dari kota Tiong Chiu bisa sembuh dengan begitu cepat. Mungkin aku harus menunggu 3-5 hari lamanya baru bisa menempuh perjalanan lagi. Selesai membereskan mangkuk sumpit dari cawan. Sengpet pun berkata, agaknya luka dalam yang diderita sembuhang parah sekali, apakah kau telah berjumpa dengan gembong iblis itu Sengpet menangguk tanda membenarkan, aku serta saudara tu bersama berjumpa dengan dirinya, keadaan iblis tersebut mengenaskan sekali. Dengan terburu nafsu ia kirim satu pukulan kepadaku dan satu pukulan ke arah saudara tu. Waktu itu kami sudah kehabisan tenaga karena pertarungan telah berlangsung lama sekali, terpaksa serangannya itu kami sambut dengan keras lawan keras, jadi luka dalam yang kau derita adalah akibat diri pukulannya yang kalian sambut dengan kekerasan itu sedikit pun tidak salah. Setelah mendengar perkataan itu Siauling menghela nafas panjang. Aai, ia sudah terkena sebuah pukulan Siaulo Sin Chiangku lancarkan, tapi kekuatan tubuhnya masih begitu besar hingga pukulan yang dia lancarkan masih mampu untuk menghajar kalian sampai terluka parah. Kesempurnaan tenaga dalam yang dia miliki serta kelihayan ilmu silat yang diakininya benar sukar dihadapi oleh manusia biasa, sekalipun sepuluh tokoh mahasakti bimasa yang lampau pun tidak lebih hanya begitu saja, pekli peng memandang sekejap ke arah Sengpahat serta Tukyo kemudian tanyanya, tadi kalian bilang harus bertempur lama sekali, kalian telah bertempur melawan siapa sih setelah Nona menyampaikan pesan dari Toako agar kami menunggu di dalam lembah berangkatlah kami berdua melaksanakan perintah dari Toako itu. Siapa tahu di tengah jalan jejak kami telah ketahuan oleh para peronda dari perkampungan Pek Hoa Sancung kami takut situasi ini akan merusak rencana besar Toako serta Nona, terpaksa kami putar badan dan lari tinggalkan tempat itu. Siapa tahu mereka mengejar terus dengan kencangnya sehingga berpululi jauhnya. Baru saja kami berhasil lolos dari pengejaran tiba bala bantuan jago lihai dari perkampungan Peloa Sancung kebetulan tiba pula di sana, maka tak bisa dihindari lagi suatu pertempuran yang amat sengit segera berkobar. Meskipun kami berhasil membinasakan berpuluh-puluh orang jago lihai, tetapi musuh tangguh yang mengepung di sekeliling sana bertambah banyak bahkan setiap orang menerjang dengan dekat dan tak takut mati. Setelah bertempur hampir tiga jam lamanya musuh tangguh tersebut berbasil kami pukul mundur juga. Setelah teringat akan janji dari Toako maka kami pun buru menyusul kemari. Tapi penjagaan yang dilakukan dalam selat itu ketat sekali. Penjagaan tersebar di mana? Dalam keadaan apa boleh buat terpaksa aku serta Elo Osem menerjang masuk dengan menggunakan kekerasan. Baru saja melalui rintangan keempat, kami lelah berjumpa dengan Chiu Chow Leong sekalian, kedua belah pihak pun teribit kembali dalam suatu pertarungan yang amat sengit. Tidak lama kemudian Sen Boi Hong pun menyusul datang. Setelah melancarkan satu pukulan kepadaku dan Chiu Chiu, ia membawa kerabatnya mengundurkan diri dari sana. Waktu itu aku serta Elo Osem telah terluka parah, sambil menahan diri berangkatlah kami datang ke lembah, dari mana kau bisa tahu kalau Sen Boi Hong telah terluka parah setelah melancarkan dua buah serangan itu, dia muntah darah dan segera kabur dari situ. Rupanya dia takut sekali kalau sampai aku serta saudara tuh tahu kalau ia terluka parah. Nah itulah dia, kata si Yao Ling sambil mengangguk untung Tian melindungi mereka yang benar, akhirnya saudara berdua selamat juga dari bencana seandainya tak ada pemberian obat mujarab dari to aku, mungkin saat ini kami berdua telah mati dan mayatnya pun sudah dingin setelah terluka parah. To aku menyerahkan pula tenaga dalam untuk membantu kami, budi kebaikan yang luar biasa ini sungguh membuat kami merasa terharu dan berterima kasih sekali, sambung Tukiu. Mendengar perkataan itu si Yao Ling segera menegur dan mengerutkan alisnya, kita semua tuh saudara sendiri, kenapa kau malah bersikap begitu sungkan terhadap diriku? Teguran tuh aku tepat sekali, si Yao Telah yang sudah salah bicara pekli pengi yang selama ini membungkam diri tiba tertawa cekikikan serunya, sekarang marah bahaya tuh sudah lewat, apa gunanya membicarakan soal itu lagi? Sambil berpaling ke arah si Yao Ling sambungnya, To aku, bukankah kau telah berjanji akan membawa aku pergi berpesiar ke telaga si Yao jadi tidak setiap perkataan yang telah ku ucapkan tentu akan ku tepati, cuma, sekarang belum waktunya untuk berbuat begitu, aku rasa sekaranglah waktunya yang paling bagus untuk berpesiar ke telaga si Yao kenapa? Sebab semua harapan para Nghiong HOO di kolong langit telah dibebankan ke atas bahumu. Setiap hari kau sibuk dengan pelbagai macam persoalan, mumpung Senbok Hang sedang terluka parah dan harus merawat lukanya itu, kita bisa berpesiar dengan hati tenang si Yao Ling tertawa rawan. Tidak salah setelah Senbok Hang menderita pukulan hebat kali ini, peduli apakah dia terluka parah atau tidak, untuk menyusun dan membangun kembali kekuatannya ia memang membutuhkan waktu yang cukup lama, jadi toh aku telah menyanggupi permintaanku tanya pekli pengkegirangan. Si Yao Ling menghela nafas dan menggeleng. Pengji sepantasnya kalau ku kabulkan permintaanmu itu, tetapi sayang sekali aku harus menyelesaikan pekerjaan lain di dalam waktu senggang tersebut. Air muka pekli pengberubah jadi kecut, rasa girang-yarik semula menghiasi wajahnya kini lenyap tak berbekas. Pentingkah urusan itu? Tanyanya. Penting sekali, karena itu aku harus segera berangkat. A-A-A-I. Pengji, kedatanganku ke istana terlarang adalah untuk mengadu untung. Aku berharap hasil yang ku dapatkan bisa digunakan untuk membantu dirinya, tentu saja anak kunci untuk membuka istana terlarang yang ada di dalam sakuku adalah hadiah dari dia pula tetapi dalam isasa terlarang sudah tak ada barang lagi. Ilmu silat yang ditinggalkan 10 orang sakti telah dilarikan orang semua sebelum kita sampai di situ tetapi berbicara bagiku nasibku amat mujur, sebab orang itu justru meninggalkan kitab catatan dari Tio Hang ditempai semula jadi kalau begitu ilmu silat yang dimiliki Tio Hang adalah paling hebat di antara 10 tokoh mahasakti lainnya kepandaian silat yang dimiliki ke 10 orang tokoh sakti yang terkurung dalam istana terlarang sama tangguh dan hebatnya. Sukar untuk dikatakan mana yang lebih lihai. Tetapi orang yang memusuhi itu justru punya kepandaian yang sejalan dengan ilmu silat milik Raja Seruling, dengan dimilikinya kitab pusaka peninggalan dari Tio Hang bukankah itu berarti bahwa kita punya peluang untuk merubuhkan musuh? Oh, ternyata begitu, pekli pengtarik napas panjang. Jadi kau hendak pergi menolong orang pengji, ternyata kau memang cerdik sekali, siapa yang akan kau tolong bolehkah diberitahukan kepadaku? Tentu saja boleh, dia adalah gakksiaw cagaksiaw caserup pekli pengtertegun, dia tentu seorang nona yang amat cantik, bukan dia adalah enciku, kau toh si siaw sedang dia sigak, mana mungkin dia bisa jadi encimu? Siauling menengadah ke atas. Dengan wajah sedih bercampur murung jawabnya, seandainya Bibi Im tidak mewariskan ilmu silatnya dan enci siaw ca tidak membawa aku lari dari rumah, sulit dikatakan apakah aku siauling bisa hidup sampai ini hari. Sekalipun masih hidup mungkin badanku lemah dan sepanjang tahun sakit terus, siapakah Bibi Im itu kenapa bisa disatukan dengan nama gak siaw ca pengaruh dan kesannya terhadap diriku terlalu besar seandainya tiada Bibi Im mungkin sekarang, aku masih tetap merupakan seorang sastrawan lemah yang terpenyakitan dan tak mampu berbuat apapun, aaaai, seandainya sampai sekarang kau merupakan sastrawan yang lemah dan berpenyakitan, keadaan itu jauh lebih baik lagi, karena dengan begitu, aku bisa merawat dirimu secara baik. Siauling segera tersenyum mendengar perkataan itu, Pengji, seandainya semua kejadian berlangsung seperti apa yang kau harapkan, maka aku tak mungkin bisa kenal dengan dirimu. Sekalipun kita sudah berkenalan belum tentu engkasudi bersahabat dengan seorang sastrawan yang lemah tak bertenaga serta berpenyakitan itu, pekli pengtertawa pedih, kini kau adalah seorang jago lihai dalam dunia persilatan, seorang enghiong, seorang pria sejati yang dihormati oleh setiap umat persilatan, Andai kata aku mengatakan perlah, tentu kau tak akan percaya bukan aku percaya jawab Siauling sambil mengangguk, hanya saja, hanya saja kita sama sekali tiada kesempatan yang baik untuk saling berkenalan, bukankah begitu benar kembali pekli pengtermenung dan berpikir beberapa saat lamanya, lalu ia bertanya, Hendak kemana engkau pergi jumpai nonaga itu dasar tebing toan hunge di gunung hengsan aku boleh ikut serta dengan dirimu aaaai. Pengji, tempat itu sangat berbahaya dan setiap saat jiwa kita bakal terancam, lagi pula ilmu silat yang dimiliki pihak lawan kemungkinan besar tidak berada di bawah kepandayan silat yang dimiliki senbok hang. Jangan dibilang aku sekalipun encigak yang memiliki ilmu silat berkali-kali lipat lebih hebat dari aku pun tak berani bermusuhan dengan mereka apalagi kau aku tahu bahwa engkau tak sudi membawa serta diriku, hal ini bukan disebabkan ilmu silat yang dimiliki pihak lawan terlalu tinggi, melainkan kau takut terhadap encigakmu, ya atau kenapa aku musti takut terhadap dirinya encigak melihat engkau membawa seorang budak jelek pergi menghadap dirinya, tentu saja ia akan merasa tak senang hati aaaah encigak tak mungkin marah, yang paling penting tempat itu sangat berbahaya dan pihak musuh terlalu lihai untuk dihadapi sebahaya. Bahayanya tempat itu aku rasa tak akan lebih berbahaya daripada istana terlarang, selihainya pihak musuh tak mungkin akan jauh lebih lihai dari senbok hang, apa yang mustiku takuti lagi siyauling merasa perkataan itu masuk di akal dan benar juga. Untuk beberapa saat lamanya ia jadi terbungkam dan tak tahu apa yang musti dijawab. Sepasang pedagang dari kota Tiong Chiu berdiri termangu di sisi kalangan, mereka ingin sekali membantu siyauling dan menasehati teklipeng dengan beberapa patah kata, namun mereka tak tahu apa yang musti diucapkan. Bukankah perkataanku benar ujar perkli penglagi dengan suara sedih? Siyauling menggeleng. Tebakanmu sama sekali tidak benar, akan tetapi kalau memang kau bersikeras ingin ikut aku akan membawa serta dirimu sungguh kau tak takut encigakmu itu menjadi marah encigak tak akan marah, kau tak usah menebak dengan sembarangan. Ia bukan manusia macam itu. Dari perubahan sikapnya yang begitu serius peklipeng tahu bahwa encinya agak dalam bayangan pemuda itu adalah seorang perempuan yang amat dihormati dan disegani, ia benar tak berani banyak bicara lagi. Menanti kedua orang itu telah berhenti bicara, Sengpet baru mendehem ringan sambil berkata, To'ako, bagaimana dengan aku serta Tu'elo Osem apakah kami boleh ikut serta bersama To'ako? Siyauling berpikir sebentar, lalu menjawab, Dasar Tebing To'an Hunge di Gunung Hengsan adalah suatu tempat yang sangat berbahaya, sedang Giok Siyaulong pun sendiri merupakan seorang tokoh silat yang amat lihai, Aku rasa saudara berdua tak usah mengikuti deriku menempuh bahaya To'ako jikalau kau telah mengambil keputusan untuk pergi, sudah sewajarnya kalau Siyauling sekalian mengiringi kepergianmu itu, perkataan empuk, lunak dan enak didengar tapi dibalik perkataan itulah Siyauling segera menengadah dan mengathembuskan napas panjang. Kepandaian silat yang dimiliki Nonaga jauh lebih hebat daripada apa yang kumiliki, aku rasa saudara berdua tentu sudah tahu bukan sudah tahu. Tetapi aku rasa ilmu silat yang dimiliki Nonaga pun jauh di atas kemampuan yang dimiliki Giok Siyaulung pun sekalipun begitu, sikap pencinta terhadap Giok Siyaulung pun selalu mengalah dan tak berani mengambil sikap atau tindakan yang amat keras itulah disebabkan di belakang Giok Siyaulung. Siyaulung kun terdapat sekelompok jago lihai yang menunjang punggungnya, nah itulah dia sambung Siyaulung dengan cepat, dalam usahaku kali ini Siyaulung sama sekali tak punya keyakinan untuk merebut kemenangan, bahkan boleh jadi lebih banyak bahayanya, kenapa kalian berdua musti bersikeras untuk ikut aku menempuh bahaya? Justru karena di dalam persoalan ini To'ako tak mempunyai keyakinan untuk menang maka sudah sepantasnya kalau Siyaulung ikut serta mengiringi kepergianmu itu, kita sebagai saudara angkat yang hidup bahu-membahu sudah sepantasnya kalau saling tolong menolong, bukankah begitu To'ako Siyaulung tidak langsung menjawab, sesudah berpikir sebentar ia baru menjawab, boleh saja kalau kalian ingin mengiringi kepergianku ini, tapi ingat, setibanya di gunung hengsan kalian harus mendengarkan setiap perkataanku. Bukannya Siyaulung heng sengaja omong besar, terus terang sajiku katakan bila aku pun bukan tandingan lawan, sekalipun kalian memberi bantuan juga sama sekali tak ada gunanya baik kami akan menuruti semua perkataan dari To'ako setelah perundingan melesai, mereka kembali ke kamarnya sendiri untuk beristirahat. Keesokan harinya, pagi sekali sebelum Fajar menyingsing beberapa orang itu sudah melakukan perjalanan cepat menuruni bukit Iwanbong. Sepanjang jalan perjalanan dilakukan cepat sekali. Suatu hari sampailah mereka di bukit gunung hengsan. Siyaulung pun segera menghitung kembali waktu janjinya dengan Gak Siyaulung, dia merasa jarak dari itu hari sampai saat berlangsungnya pertemuan di dasar tebing To'an Hunge masih ada dua bulan lebih, maka segera pikirnya di dalam hati, di dalam pertemuan yang bakal berlangsung nanti. Giyok Siyaulung pun tentu akan membawa serta bala bantuannya yang berupa jago lihai dari dunia persilatan. Bila ditinjau dari ambisinya mungkin ia hendak bikin jernih duduknya persoalan tersebut. Dalam pertemuan itu, bila Enci Gak tak mau menerima tawarannya maka suatu pertempuran sengit pasti akan berlangsung di dasar tebing To'an Hunge tersebut. Sekarang aku menggembol kitab catatan ilmu silat peninggalan dari Raja Seruling Tio Hong, Bu Siang Tai Su serta Temen Ching, kenapa tidak kugunakan kesempatan yang sangat baik ini untuk memperdalam ilmu silatku? Sekalipun temponya terlalu singkat dan kesempurnaan tak mungkin bisa dicapai, sedikit banyak toh kepandayan itu akan mendatangkan manfaat yang besar di waktu bertempur. Menurut perhitungan Enci Gak paling sedikit tiga bulan kemudian aku baru bisa masuk ke dalam istawa terlarang serta mendapatkan kitab pusaka itu. Siapa tahu nasib menentukan lain, dalam satu bulan saja, aku telah berhasil memperoleh tiga macam kitab ilmu silat yang mahasakti, sesudah menyusuri rencana, pemuda itu bermaksud menyampaikan maksud hatinya kepada sengpet dan suruh dia menyiapkan suatu tempat yang tersembunyi, tiba-tiba satu ingatan berkelebat lagi dalam benaknya, kenapa aku tidak langsung mengunjungi dasar tebing Toan Hun Gai serta mempelajari isi kitab dari ketiga macam ilmu silat ini bersama-sama Enci Gak begitu ingatan tersebut berkelebat dalam benaknya dia segera mengambil keputusan. Kepada sengpet dan tukiu ujarnya, saudara berdua, apakah kalian hafal dengan daerah di sekeliling gunung hengsan ini kami sih mengenal beberapa tempat yang tersohor ketahukah kalian dengan suatu tebing yang bernama Tebing Toan Hun Gai Tebing Toan Hun Gai sedikit pun tidak salah dengan suara lirih sengpet berunding sejenak dengan tukiu kemudian menjawab, tahu cuma, tempat itu letaknya sangat terjal curam dan berbahaya sekali. Sesuai pula dengan namanya, tempat itu bisa membuat orang jadi putus nyawa kalau memang begitu tak bakal salah lagi. Aku harap kalian segera membawa aku pergi ke situ baik. Siaw Te akan membawa jalan sengpet putar badan dan berjalan lebih dahulu di paling depan. Pekli Pengi yang selama ini selalu lincah dan riang gembira, sejak memasuki wilayah pegunungan hengsan tiba sikapnya sama sekali berubah. Ia jarang berbicara dan tak pernah banyak bertanya, dengan mulut membungkam gadis itu membuntuti terus di belakang ketiga orang itu. Ada kalanya sengpet mengajak dia berbicara menggoda atau memancing kegembiraannya, akan tetapi Pekli Pengi selalu cuma tertawa ewas sambil tetap membungkam terus. Perubahan sikap yang diperlihatkan Pekli Pengi tentu saja diketahui pula oleh Siaw Ling. Dalam hati pemuda itu ingin sekali menghibur hatinya dengan beberapa patah kata namun setiap kali ia tak pernah berhasil menemukan kata-kata yang cocok, terpaksa ia tetap berlagak pilon dan seolah-olah tidak tahu. Setelah melewati beberapa buah bukit, sampailah mereka di suatu tempat yang amat sunyi dan terpencil letaknya. Tempat itu merupakan sebidang tanah yang penuh ditumbuhi semak belukari yang lebat dan subur, empat penjuru sekeliling tempat itu dikelilingi oleh barisan bukit yang menjulang tinggi ke angkasa. Siaw Ling alihkan sinar matanya menyapu sekejap sekeliling tempat itu. Dia lihat semak belukar itu menempati sebidang tanah yang berkilo-kilometer jauhnya, namun tak tampak seekor burung pun yang terbang di atas ladang rumput itu hatinya jadi keheranan. Apakah di sini letaknya tebing toan hunge ia bertanya sambil berpaling ke arah sengpet. Sia poa emas segera menggeleng. Bukan, bidang tanah berumput yang sangat luas ini tersohor sebagai kebun ular. Kebun ular tentu ada sebabnya bukan tempat ini dinamakan kebun ular. Tidak salah dinamakan kebun ular karena dibalik semak belukar yang amat lebat itu bersumayamlah berjuta ekor ular berbisa. Setiap fajar menyingsing di atas semak belukar ini akan terlihat selapis suap putih tipis yang menyelimuti seluruh jagad, menanti tengah hari sudah tiba maka kabut putih itu pun akan musnah dan lenyap dengan sendirinya kabut. Apakah itu kabut itu merupakan gumpalan hawa racun yang disemburkan oleh ular beracun yang bersemayam di sekitar sana? Karena kelembaban udara di malam hari, semburan hawa racun itu menggumpal menjadi satu dan terbentuklah menjadi semacam kabut tipis yang melayang di atas padang rumput ini. Tetapi bila mendapat penyorotan sinar dari Seng Surya maka kabut tadi akan menguap dan lenyap tak berbekas kalau begitu mari kita berputar lewat jalan yang lain saja. Lewat jalan lain mungkin saja bisa tapi tak tahu harus berputar sampai berapa jauhnya. Siaw Teh hanya tahu satunya jalan yang berada di sini yakni menerobosi kebun ular ini sebelum tiba di tebing. Siaw Teh berpikir sebentar, lalu berkata, jadi kalau begitu kita harus menerobosi kebun ular ini sebelum tiba di tebing tersebut. Seng Peth mengangguk, menurut apa yang Siaw Teh ketahui, inilah satunya jalan yang ada. Baiklah, kalau begitu mari kita terobosi kebun ular ini to aku, tunggu sebentar teriak Tukiu tiba-tiba. Siaw Ling telah siap meneruskan perjalanannya, mendengar seruan tersebut ia segera berhenti dan bertanya. Saudara tuh, ada urusan apa Tukiu menurunkan buntalannya dan membuka kain pembungkus itu, kemudian sambil mengambil keluar empat pasang sepatu kulit yang amat tinggi katanya, Elo Oji telah melakukan persiapan yang seksama. Ia telah memerintahkan Siaw Teh untuk membeli rangsum kering serta empat pasang sepatu kulit sebagai persiapan untuk menyeberangi kebun ular ini Elo Oji, kau sungguh amat peliti puji Siaw Ling sambil memandang sekejap ke arah Seng Peth. Ah ah ah, itu toh urusan kecil yang sepele, sudah sepantasnya kalau kamilah yang mempersiapkan. Siaw Ling tidak banyak bicara lagi, pertama idea yang mengenakan lebih dahulu sepatu kulit tadi. Pek Lipeng serta pedagang dari kota Tiong Chiu segera mengenakan pula sepatu kulit itu. Seng Peth melirik sekejap ke arah Pek Lipeng. Ia lia raut wajah gadis itu selalu diliputi oleh kumurungan, kepedihan serta kekesalan. Agaknya dalam beberapa hari yang singkat ia berubah jadi lebih tua, dalam hati segera pikirnya, budak cilik ini masih muda, tapi harus merasakan pahit getirnya hidup. Kalau dibayangkan lagi sungguh patut dikasihani, berpikir demikian, dia pun menegur. Nona takut tular tidak aku tidak takut, jawab Pek Lipeng sambil menggeleng. Banyak sekali anak perempuan berkepandaian silat tinggi yang takut melibat tular. Kalau memang Nona tidak takut tular, hal ini jauh lebih baik lagi Pek Lipeng tersenyum. Tempo dulu aku takut sekali tapi sekarang sudah tidak takut lagi kenapa mati tua mati muda akhirnya toh tetap mati. Kalau aku sudah tak gentar menghadapi kematian, kenapa mesti takut terhadap pular tertegun hati Seng Peth mendengar jawaban itu, ia tak berani banyak bicara lagi. Setelah maju ke depan serunya, Siaw Teh akan membawa jalan untuk toa koaaai tanda seru Siaw Ling menghela nafas panjang. Rupanya engkau ada urusan yang memberatkan hatimu. Aku sedang mengaktirkan satu persoalan jawab Pek Lipeng smil tertawa getir, aku takut Nona gak tidak mengijankan aku Pek Lipeng berada bersama dirimu. Kenapa ia tak akan mengijinkan dirimu seru Siaw Ling dengan wajah tertegun? Pek Lipeng tertawa getir. Kau tidak tahu perasaan hati anak gadis, ia paling tak senang melihat gadis lain, a-a-a itu toh menurut jalan pikiranmu sendiri, Tukas Siaw Ling sambil tersenyum. Ketahuilah watak enci gak tak akan secepat itu. Dia adalah seorang gadis yang berjiwa besar dan berpikiran luas. Sekalipun seorang pria juga tak akan menangkan kebesaran jiwanya itu, kau jangan berpikir yang bukan-bukan Pek Lipeng menghela nafas panjang. Semoga saja apa yang kau ucapkan tak berakal salah lagi bisiknya sambil meneruskan perjalanan ke depan. Siaw Ling segera menyusul di belakang Pek Lipeng, sedangkan Tukiu berjalan di paling belakang. Ketika dipandang dari atas puncak yang nampak hanyalah lautan rumput yang lebat dan menyelimuti seluruh tempat, sesudah berjalan di antara rumputan itu barulah diketahui kalau tinggi semak tersebut mencapai batas pinggang, ketika beberapa orang itu lewat di sana tersiarlah bau amis yang tebal dan sangat memuakan. Dalam hati Siaw Ling segera berpikir, jangan dibilang dalam semak belukar ini terdapat banyak sekali ular beracun yang setiap saat bisa memagut orang cukup mencium dari bau amis yang sangat memuakan ini sudah cukup membuat orang jadi segan untuk melewati tempat ini. Ketika menyaksikan tubuh Pek Lipeng yang kecil mungil seringkali lenyap di balik semak yang amat lebat itu Siaw Ling merasa amat tak tega, pikirnya, sejak kecil ia sudah terbiasa dimanja dan disayang oleh kedua orang tuanya. Sampai dewasa hidupnya selalu senang, mewah dan dikelilingi oleh pelayan dan dayang. Sekarang setelah mengikuti diriku bukan saja harus mencampur baur dengan pekerja kasar yang berbau busuk, bahkan kali ini harus mengikuti pula diriku untuk menerobosi kebun ular yang menyiarkan bau amis. Aai aku telah membuat dia jadi sengsara berpikir sampai di sana, ia lantas menegur, pengji payah sekali Oh tidak, jawab Pek Lipeng sambil berpaling dan tertawa, menyenangkan sekali, aku sama sekali tidak merasa kepayahan Siaw Ling segera melangkah maju ke depan dan berjalan di samping gadis itu, ujarnya kembali, pengji aku tahu bahwa kau tentu payah sekali, cuma engkau tak suka mengatakannya, bukankah begitu tidak, aku benar tidak merasa kepayahan Siaw Pek Lipeng lembut. Aku cuma khawatir rencigakmu itu akan merasa tak senang hati melihat diriku Siaw Ling tersenyum, kau tak usah mengkhawatirkan tentang persoalan itu. Nona gak pasti akan bersikap baik terhadap dirimu hati-hati mendadak terdengar sengpet berteriak keras. Sebuah pukulan gencar dilancarkan ke depan. Sungguh dasyat angin pukulan dilancarkan dari telapak tangannya itu, bagaikan terhembus angin tau pansemak berumput itu seketika bergelombang dan terbelah jadi dua ke arah samping. Dari balik belahan rumput berjengger yang lebat segera muncul seekor luar aneh jengger merah yang mana segera menyusup kembali ke dalam rumput di arah lain. Sengpet menghentikan langkahnya dan berkata sambil menoleh ke belakang. Ular aneh berjengger merah itu merupakan sejenis ular bermah kota yang amat beracun sekali. Bukan saja semingurannya amat berbahaya bahkan ia bisa loncat ke atas sambil memanggut mangsanya, terhadap makhluk semacam itu kita harus bersiap siaga menghadapi segala kemungkinan, lebih baik kita loloskan senjata untuk berjaga sambil berkata ia segera merogoh ke dalam sakunya dan ambil keluar senjata siepo amasnya. Tukiu dengan cepat merogoh keluar pulasan jatapit bajanya dan dicekal di tangan kanan. Siaweling ambil keluar pedang pendek yang tajam itu dari sakunya, lalu berkata, Pengji, pedang pendek ini paling sesuai untuk digunakan dalam semak yang amat lebat ini. Nah peganglah untuk menjaga segala kemungkinan yang tidak diinginkan tak usah, ada sang tai hiap yang membuka jalan dan memukul rumput mengejutkan ular. Sekalipun ada ular rasanya makhluk itu akan lari terbirit, Mendengar jawaban itu Siaweling pun tidak berbicara lagi dengan mulut merubungkam dia mengikuti di belakangnya. Sengpet menggerakkan senjata siepo amasnya yang memancarkan cahaya tajam membelah rumput dan melancarkan pukulan dasyat sepanjang jalan selalu berada di paling depan untuk membawa jalan. Dengan tindakannya itu ular beracun yang bersembunyi di sekitar sana jadi ketakutan dan sama melarikan diri dari sekitar situ. Menanti mereka berempat sudah melampaui padang berumput tadi, tidak nampak ada ular beracun yang melakukan penyergapan lagi. Setelah sampai di ujung padang rumput itu, sebuah bukit tebing yang tinggi menjulang ke angkasa menghalangi jalan pergi mereka. Siaweling memandang sekejap ke arah bukit terjal yang menghadang di depan metu itu, kemudian bisiknya dengan suara lirih, saudara Seng di depan sudah tak ada jalan lagi, kita musti lewat mana tebing toan hun ke terletak di belakang padang rumput yang amat lebat ini, dan perjalanan kita tak berakal salah lagi, harap to aku tak usah khawatir he lihat apakah itu tiba-tiba peklipeng berteriak sambil menuding ke depan. Siaweling segera berpaling ke arah mana yang dituding oleh peklipeng, akan tetapi kecuali tebing terjal yang terlihat sama sekali tidak nampak sesuatu apapun, ia jadi keheranan. Pengji apa yang kau lihat tegurnya? Agaknya ada orang di situ, di mana orang itu dibalik batu karang yang amat tinggi itu dalam satu kelebatan bagangan tadi lenyap kembali. Siaweling segera berpikir dalam hatinya, tenaga dalam yang dimiliki amat sempurna, ketajaman matanya melebih orang lain, tak bakal salah lagi apa yang berhasil dia lihat, baiklah akan ku periksa tempat itu. Tanpa banyak bicara lagi ia segera maju lebih dahulu ke depan. Sebuah batu karang yang tingginya mencapai dua tombak berdiri menjulang ke angkasa tepat di sisi tebing terjal tersebut. Setelah mengitari batu karang tadi sampailah Siaweling sekalian di tengah semak belukari yang lebat, semak tersebut menyumbat celah di antara karang raksasa itu dengan dinding bukit. Dengan ketajaman matanya, sekali pandang ia segera menemukan bahwa semak yang ada di situ bukan tumbuh secara alam, tapi hasil bikinan tangan manusia. Ia segera menarik semak tersebut. Tidak salah lagi, semak tadi segera tercabut lepas dari tempatnya dan muncullah sebuah pintu gua di antara celah batu karang dengan dinding tebing tersebut. Seperti telah menyadari akan sesuatu, Sengpet berseru tertahan dan ujarnya, Ah-ah-ah-ah, benar, sebelum memasuki tebing Toan Hunguei, orang harus melewati dahulu sebuah gua yang besar, Mungkin tempat inilah yang dimaksudkan rupanya ada orang yang tidak menginginkan kita mendekati tebing Toan Hunguei tersebut, sambung Tukiu dengan suaranya yang dingin, maka mereka sengaja menyumbat mulut gua di belakang batu karang raksasa itu dengan semak bikinan. Pengji, sungguhkah engkau lihat sesosok bayangan manusia? Katanya Xiao Ling kemudian sambil berpaling ke arah Pak Lipeng. Aku pikir pastilah sesosok bayangan manusia, dia lenyap di samping batu karang tersebut. Xiao Heng akan membawa jalan, mari kita melakukan pemeriksaan ke dalam. Sesudah menghimpun tenaga pemuda itu melangkah lebih dahulu masuk ke dalam gua. Segulung angin dingin berhembus lewat, mendatangkan rasa dingin dan bergidik bagi semua orang. Meskipun lorong dalam gua itu berliku dan penuh tikungan tetapi tanahnya datar dan sama sekali tidak tercium bau lembab yang busuk, hal ini menunjukkan bahwa udara dalam gua itu segar dan lancar. Setelah berjalan kurang lebih peluhan tombak jauhnya, tampaklah cahaya terang memancar masuk, rupanya mereka telah tiba di mulut keluar gua itu. Setelah keluar dari gua pemandangan kembali berubah, tampaklah sebuah lembah yang dalam dan tertutup oleh kabut tebal menghadang jalan pergi mereka. Di luar gua merupakan sebuah jurang yang membujur empat lima tombak dengan lebar sepuluh tombak lebih, ke atas yang terlihat hanya langit sedang ke bawah yang nampak cuma jurang, tiga penjuru dikelilingi oleh dinding tebing yang curam dan tegak lurus. Pek li penglongok sekejap ke bawah jurang yang tertutup oleh kabut tebal itu, lalu bertanya, Tau aku apakah jurang ini yang disebut tebing to anhun gei siau ling melirik sekejap ke arah Seng Pahit kemudian menjawab, Bila saudara Seng tidak salah membawa jalan, semestinya jurang yang tertutup oleh kabut tebal ini adalah tebing to anhun gei sungguh aneh Urusan ini gue mampuk klipeng seorang diri. Apanya yang aneh aku saksikan seseorang lenyap di balik batu karang raksasa itu dan aku yakin mataku tidak melamur atau salah melihat. Tetapi mana orangnya kecuali berada di luar gua, bukankah berarti orang itu hanya mungkin bersembunyi di dasar jurang yang tertutup oleh kabut tebal ini? Walaupun gua ini gelap tetapi lebarnya cuma beberapa depa ujar Seng Pahit. Telah ku perhatikan dengan tetiti kalau di sekitar tempat ini tak nampak bayangan manusia. Itu toh berarti satu-satunya jalan keluar adalah jurang yang tertutup oleh kabut tebal, seru pek klipeng. Setelah memperhatikan sekejap dinding tebing di sekeliling tempat itu, lanjutnya, aku tidak percaya kalau orang itu bisa merambat di atas dinding tebing yang licin penuh dengan lumut hijau serta tingginya mencapai seratus tombak lebih tanpa meninggalkan bekas barang sedikit pun. Jua satu saja perkataan itu selesai diucapkan, tiba terdengarlah suara pembicaraan seorang gadis yang nyaring berkumandang keluar dari balik jurang yang tertutup kabut tebal itu, Siau Tai Hiap, engkau bisa temukan tempat ini. Hal tersebut menunjukkan bahwa kau adalah seorang lelaki sejati yang pegang janji dan bisa dipercaya. Akan tetap penona kami telah berubah pikiran, ia mengambil keputusan untuk tidak menjumpai diri Siau Tai Hiap lagi walaupun seruan itu tidak begitu keras tapi jelas dan nyaring sekali sehingga dapat didengar oleh setiap orang. Pek klipeng segera melangkah maju ke depan dan berjalan ke tepi jurang. Buru Siau Ling menarik tangannya lalu berseru, Nona siapakah engkau Siau Tai Hiap benar engkau pelupa? Masa suara budak pun tak kau kena lagi Siau Ling berpikir sebentar kemudian menjawab, Oh jadi kau adalah Nona Soh Bun. Tidak salah. Memang budak baik kah Unci Gakku itu Nona berada dalam keadaan sangat baik. Dia sudah tahu kalau engkau tiba di sini, atas jerih payah Siau Tai Hiap yang sudah berkunjung kemari Nona kami merasa amat berterima kasih sekali. Tetapi setelah diperhitungkan masak Nona merasa bahwa tak ada manfaatnya jika Siau Tai Hiap tetap berada di sini, karena itu DTA telah berubah pikiran dan memerintahkan budak untuk menasuh hati dirimu untuk pulang saja Siau Ling menghela napas panjang. Nona Soh Bun, serunya. Panggil saja aku Soh Bun Tukas Dayang itu cepat, sebutan Nona tak berani budak terima dapatkah Nona unjukkan diri dan bercakap-cakap dengan diriku baik budak segera naik ke atas. Bersama dengan selesainya perkataan itu bayangan manusia berkelebat lewat, seorang darah baju hijau dengan rambut di kepang dua meloncat keluar dari balik jurang yang diliputi kabut tebal itu. Siau Ling tahu bahwa di balik kabut pasti ada tempat berpijak yang bisa digunakan untuk berdiri, maka terhadap tindakan Soh Bun yang meloncat keluar dari balik jurang sama sekali tidak terkejut. Setelah memandang sekejap ke arah gadis itu tanyanya, apakah Nona gak sekarang berada di dasar tebing toan hungai ini Soh Bun tidak langsung menjawab, dia cuma mengangguk, mengapa ia berubah pikiran secara tiba-tiba kenapa ia tak mau bertemu lagi dengan aku tanya Seng Pemuda. Soh Bun berpikir sebentar lalu menjawab, duduk perkara yang sebenarnya tidak diberitahukan kepada budak oleh Nona kami, tapi menurut tebakan budak kesemuanya itu adalah demi Siau Siang Kong sendiri. Jadi kenapa demi diriku Nona kami mempunyai ilmu meramal yang bisa menduga kejadian bimasa mendalang, rupanya ia telah mengetahui kalau kehadiran Siang Kong di sini sama sekali tak ada manfaatnya untuk menyelesaikan persoalan ini, maka dia segera berubah pikiran dan menetahkan budak untuk menyampaikan kepada Siang Kong agar segera pulang dan tak usah datang lagi. Siau Ling tertawa hambar, ada satu hal tolong Nona Soh Bun suka menyampaikannya kepada Syo Chia kalian urusan apa baru saja aku pulang dari istana terlarang dan untung tidak sampai mati. Benda yang diinginkan oleh Nona gak telah berhasil ku dapatkan benda yang diinginkan Nona kami. Benda apakah itu setelah berhenti sebentar lanjutnya? Selanjutnya, maksudmu kau telah masuk ke dalam istana terlarang sedikit pun tidak salah jawab Siau Ling sambil mengangguk. Kembali Soh Bun berpikir sebentar, lalu berkata, Nona telah menetahkan budak untuk mengajak Siang Kong pulang dan tinggalkan tempat ini walau keadaan apapun, apa yang harus ku lakukan sekarang Siau Ling menengadah dan berpikir beberapa waktu lamanya, setelah itu ujarnya, baik kalau memang Nona bersikeras tak mau bertemu dengan aku, aku pun tak bisa berbuat apa, disini ada sebuah barang, harap Nona suka menyampaikannya kepada Nona gak jangan dibilang baru semacam sekalipun ada delapan atau sepuluh macam barang pun Buda Aka menyampaikannya kepada Nona. Siau Ling merogoh sakunya dia ambil keluar kitab pusaka peninggalan dari Raja Seruling Tio Hang sambil diserahkan ke tangan Soh Bun pesannya, tolong sampaikan kitab ini kepada Nona kalian tanpa dipandang lagi kitab itu segera dimasukkan ke dalam saku, ujarnya kembali, bila Siau Tai Hiap bisa meresapi maksud baik dari Nona kami, kau pasti tak akan menyalahkan dirinya Siau Ling mengangguk. Aku tahu harap Nona baik-baik menjaga dirinya. Aku mohon diri lebih dahulu. Buda tak merasa amat tak tenteram membiarkan Siau Siang Kong harus berlalu dengan hati kecewa, harap Siang Kong suka memaafkan Siau Ling tidak banyak bicara lagi. Setelah mundur dari gua dan menerabas padang rumput ia baru menghentikan laukahnya. Sepasang pedagang dari kota Tiong Chiu tahu bahwa perasaan hatinya ketika itu kurang gembira maka sepanjang perjalanan mereka tetap membungkam. Menanti Siau Ling telah menghentikan langkahnya Pekli pengbaru berkata sambil menghela napas panjang. Tau aku akulah yang telah mencelakai dirimu kenapa kau yang mencelakai aku tanya Seng pemuda tercengang. Nona gak pasti merasa tak senang hati karena melihat aku melakukan perjalanan bersama dirimu, karena itulah ia tak sudi bertemu dengan engkau. Siau Ling segera tertawa geli setelah mendengar perkataan itu, serunya, terlalu banyak yang kau pikirkan. Dia ulur tangannya menggenggam tangan Pekli penglalu duduk ke atas tanah, lanjutnya, Pengji, tahukah engkau mengapa aku datang kemari aku tahu, kedatanganmu adalah untuk mencari nonaga itu tahukah kau mengapa aku datang kemari. Untuk mencari dirinya dan mengapa ia sampai berdiam di tempat yang menakutkan seperti ini, tentang soil itu aku kurang tahu, sahut Pekli peng sambil menggeleng. Siau Ling tertawa. Baik sekarang aku akan memberitahukannya kepadamu, Pekli pengi yang selama beberapa hari selalu bermuram durja, tiba memperlihatkan senyuman manis di atas wajahnya, ia berkata, apakah kedatanganmu kemari bukan untuk menjenguk dirinya? Sekali lagi Siau Ling menggeleng. Bukan begitu. Rupanya ia sedang menyusun kalimat, setelah termenung sebentar lalu melanjutkan, singkatnya begini. Ia telah berjanji dengan seorang jago silat yang sangat tinggi ilmu silatnya untuk bertempur di tempat ini, yakni di dasar jurang Toan Hun Ke tersebut. Sudah tentu pertarungan itu merupakan suatu pertarungan yang menyangkut soal memati hidupnya. Jadi kau datang untuk membantu dirinya sedikit pun tidak salah, Siau Ling membenarkan. Orang yang mengadakan janji dengan dirinya itu bukan saja memiliki ilmu silat yang amat lihai, bahkan tulang punggungnya jauh lebih hebat sepuluh kali lipat dari dirinya. Enci gak pernah melepaskan budi penolongan kepada aku. Aku bisa seperti saat ini kesemuanya adalah berkat pemberian dari Enci Dat. Karena itu sekalipun pertarungan ini bagaimana sengit atau bahayanya, aku tak bisa berpeluk tangan belaka di samping kalangan HMMM, pekli pengmanggut, dibalik persoalan ini menyangkut soal budi. Kau memang sudah sepantasnya memberi bantuan kepada nonaga itu. Siau Ling tersenyum. Justru karena itulah aku telah mengambil keputusan untuk tetap tinggal di sini hingga menanti sampai kedatangan orang-orang itu, katanya. Aku akan tetap tinggal di sini untuk menemani dirimu. Tujuan Siau Ling yang sebenarnya adalah ingin menasehati gadis itu agar segera meninggalkan tempat tersebut. Siapa tahu belum sempat maksud hatinya diutarakan gadis pekli peng telah memotong lebih dahulu, hal ini membuat pemuda itu jadi tertegun dan terbungkam. Terdengar pekli pengmenghela nafas panjang dan berkata kembali, aku tahu bahwa kehadiranku di tempe ini tak bisa membantu dirimu, aaaai dalam pertempuran itu kesempatan bagi kita untuk merebut kemenangan kecil sekali, kehadiranmu di sini bukankah terlalu bahaya sekali tuh kasiya Ling. Seandainya dalam pertempuran itu kau tak beruntung mati dibunuh orang, apakah kau mengira aku bisa hidup lebih jauh? Siau Ling tertegun pikirnya di dalam hati, waah, entah bagaimanakah penyelesaiannya di kemudian hari rupanya cinta kasihnya terhadap diriku sudah terlampau dalam, setelah menyadari bahwa ia tak mampu menundukkan hati pekli peng agar berlalu dari situ, terpaksa ia berubah pikiran katanya, Peng Ji, boleh saja kalau kau ingin menemani aku di sini, tetapi kau harus menyanggupi dahulu dua syaratku apa syaratmu itu sebelum mendapat izin dariku, kau dilarang turut campur dalam persoalan itu ataupun ikut turut tangan secara sembarangan pekli peng berpikir sebentar, lalu menyanggupi. Baik ku kabulkan sermintaanmu itu Siau Ling alihkan sorot matanya ke atas wajah sepasang pedagang dari kota Tiong Chiu dan ujarnya lebih jauh, aku rasa kalian berdua tentu sudah tahu bukan akan kelihayan dari musuh yang bakal dihadapi. Berada di sini tak berguna bagi kalian, apalagi Sanput Siachiam Puee serta Bui Tooti yang sekalian sedang menanti dengan hati gelisah, sudah seharusnya kalau kamu berdua segera pergi memberi kabar kepada mereka. Kami tahu bahwa ilmu silat yang kami miliki tak dapat membantu Toako, cuma, sebelum perkataan dari Tukiu sempat diselesaikan, Sengpet buru-buru sudah menyambung, maksud Toako, apakah kami harus memberi kabar kepada Sanput Siachiam Tabui Tooti yang sekalian kalau Toako berada di sini tak usah, beritahu saja kepada mereka bahwa aku baik sekali dan mereka tak usah menguatirkan diriku. Bila persoalan di tempat ini sudah beres dan aku masih dapat hidup di kolong langit maka dengan sendirinya aku akan pergi mencari jejak kalian, Toako kata Sengpet kemudian dengan wajah serius, kau harus baik menjaga diri demi kesejahteraan umat bulim di kolong langit. Siaw Teh pergi dulu. Tukiu agaknya hendak berbicara lagi, tapi lengan bajunya segera disambar oleh Sengpet dan diajak berlalu dari sana. Dengan termangu-mangu Siaw Ling memandang bayangan punggung kedua orang itu hingga lenyap dari pandangan kemudian menghela nafas panjang dan berkata, Pengji, kita harus mencari tempat yang bagus untuk menyembunyikan diri, kenapa harus menyembunyikan diri? Karena aku harus melatih beberapa macam ilmu silat, baik aku akan melindungi diri Toako sejak itu hari sepasang muda mudi itu pun berdiam diri di sekitar tempat itu. Siaw Ling di samping harus berlatih tekun untuk menguasai ilmu sentilan jari San Chi Sinkang dari Bu Siang Tai Su, dia pun mempelajari pula ilmu pedang dari Tamin Ching bersama Pek Lipeng. Pek Lipeng sendiri kecuali harus berlatih ilmu pedang bersama Siaw Ling, dia pun harus pergi berburu ayam atau kelinci untuk menyangkal perut. Tempat itu letaknya jauh dari pergaulan manusia. Setiap hari kecuali makan dan beristirahat, mereka berlatih ilmu silat untuk mengusir waktu. Dalam keadaan begini walaupun hanya dua bulan namun kemajuan yang berhasil dicapai kedua orang itu pesat sekali. Suatu pagi, selesai berlatih ilmu silat Siaw Ling merasa bahwa saat pertemuan sudah hampir tiba, ia lantas perpaling ke arah Pek Lipeng dan tertawa. Waktu Pek Lipeng sedang memegang seekor kelinci, melihat pemuda itu memandang ke arahnya sambil tertawa, ia segera berhenti bekerja dan menegur, eeei, apa yang kau tertawakan sayang sesali di tengah hutan yang terpencil ini tak ada cermin, kalau ada coba cerminlah dirimu itu. Pakaian yang dulu putih bersih kini telah berubah jadi hitam pekat. Seorang nona yang cantik jelita telah berubah menjadi seorang pengemis cilik. Bagaimana dengankah sendiri balas Pek Lipeng dengan jengah, rambut kusut badan dekil? Huuh keadaannya tak jauh berbeda dengan diriku. Siauling menghela nafas panjang. Pengji katanya, selama beberapa waktu semua perhatian kita curahkan untuk berlatih ilmu silat, sampai berada dimanapun kita tak dilupa. Barusan aku telah menghitung hari di saat pertemuan antara nona gak dengan orang itu, rasanya pertemuan itu bakal diadakan kalau bukan besok tentu lusa karena itu hari ini. Kita harus bersihkan badan dan pindah ke puncak gunung sana. Kenapa harus pindah ke puncak gunung? Kita harus menjaga di situ secara bergilir. Kita harus tahu berapa banyak jago yang mereka bawa. Peng Lipeng memandang sekejap keadaan di sekeliling tempat itu, lalu berkata, berbicara dari keadaan yang beradi di sekitar tempat ini, aku rasa tiada jalan lainnya lagi. Setelah membalik ke linci yang sedang dipanggang, ia melanjutkan, beberapa li di sebelah barat sana terdapat sebuah selokan dengan air yang jernih. Pergilah ke situ untuk bersihkan badan kiranya. Selama berlatih ilmu silat hampir dua bulan lamanya itu, siau ling belum pernah tinggalkan tempat itu barang sejengkal pun. Setelah mendengar perkataan itu berangkatlah siau ling menuju ke arah barat, tidak sampai satu li ia benar-benar temukan sebuah sungai kecil. Setelah bersihkan badan dan ganti pakaian ketampanan wajahnya pulih kembali seperti sedia kalah. Ke ika ia balik lagi ke tempat semula, Pek Lipeng telah selesai memanggang daging kelinci. Menyaksikan keadaan gadis itu, siau ling merasa amat terharu, didekatinya Pek Lipeng dan dibelainya rambut yang panjang. Pengci, pemuda itu berbisik, Selama dua bulan terakhir ini kau tentu sengsara bukan aku senang dan gembira sekali jawab Pek Lipeng sambil tertawa manis. Nih, daging kelinci sudah matang makanlah dahulu aku hendak bersihkan badan dan tukar pakaian dahulu. Gadis itu bangkit dan segera berlalu. Teringat akan kesengsaraan gadis si Pek Lipeng selama dua bulan ini siau ling berpikir, dia adalah seorang gadis manja yang sudah terbiasa hidup mewah dalam keratonnya. Setelah mengikuti diriku bukan saja harus hidup di udara terbuka dan sengsara, makampun harus turun tangan sendiri. Cinta kasihnya kepada ku tebal sekali. Di kemudian hari aku harus bersikap baik kepadanya. Ketika Pek Lipeng telah ganti pakaian dan kembali ke situ sewaktu dilihatnya pemuda itu belum bersantap ia lantas berseru, Tau aku kenapa tidak makan aku menunggu kedatanganmu jawab seng pemuda sambil tersenyum. Selesai mengisi perut dengari daging kelinci, berangkatlah mereka ke puncak bukit. Batas waktu pertemuan sudah tiba. Waktu pada saat ini berharga bagaikan emas kata Pek Lipeng, biarlah siau moa yang berjaga-jaga sedang kau gunakan waktu yang amat singkat ini untuk memperdalam keyakinanmu atas ilmu pedang piita mincing siau ling sendiri pun tahu kalau gak siau ca hanya mengandalkan kekuatan sendiri serta kekuatan dua orang dayangnya. Satu-satunya orang yang diharapkan bantuannya adalah dia sendiri. Bila Giyok Siaolongkun tidak mengundang bala bantuan masih mendingan. Kalau sampai ada jago lihai yang turut serta, maka pertarungan yang bakal berlangsung mungkin jauh lebih sengit daripada pertarungan di luar istana terlarang. Berpikir sampai di situ, dia pun lantas berkata, Pengji, aku hendak memohon satu persoalan kepadamu, apakah kau sudi mengawalkannya atau tidak mula-mula Pek Lipeng tampak tertegun, lalu sambil tertawa hambar katanya, To'ako, perkataanmu itu aneh sekali peduli apapun yang kau minta aku pasti akan memenuhinya, aku tahu sambong siau ling, tetapi dalam persoalan ini keadaannya agak berbeda mungkin belum tentu kau sudi mengabulkannya. Oh oh, To'ako, apakah sampai sekarang kau masih belum tahu isi hatiku justru karena kau terlalu baik kepadaku, maka belum tentu kau sanggupi permintaanku ini, sungguh teriak Pek Lipeng dengan metu, terbelalak, aku sendiri pun masih belum tahu urusan apakah itu, mana mungkin bisa ku tampik coba katakanlah, tidak bisa kau harus sanggupi dahulu permintaanku itu baru ku beritahukan kepadamu. Baik, ku kaburkan permintaanmu itu. Nah katakanlah, ujar Pek Lipeng sambil mengangguk. Pengji, duduklah di sini, bisik pemuda itu sambil menepuk batu di sisinya. Pek Lipeng maju menghampiri dan duduk di sisi pemuda itu, sikapnya lembut dan menawan hati. Pengji bagaimanakah perasaanmu tentang ilmu silat yang kau miliki jika dibandingkan dengan To'ako? Pek Lipeng tersenyum. Tentu saja aku tak bisa menangkan To'ako kalau aku tak bisa menangkan orang lain, kau tentu bukan tandingannya bukan? Tentu saja karena itulah dalam persoalan ini kau tak boleh ikut campur ataupun melibatkan diri aku tahu. Aku hanya akan memberi semangat kepadamu dari sisi kalangan, tidak boleh, kau tak boleh ikut tampik siauling sambil menggeleng. Jika orang itu membunuh aku dan nonaga maka engkau pun pasti tak akan dilepaskan. Tidak, hanya dalam persoalan ini aku tak dapat mengabulkan permintaanmu Pengji, kau telah mengabulkannya seru siauling sambil tersenyum manis. Pek Lipeng jadi amat sedih, deugan air matu bercucuran katanya, To'ako, aku sudah tertipu siauling segera peluk tubuh gadis itu dan dibelai rambutnya dengan penuh kemesraan, katanya, Pengji, dengarkan perkataanku, orang itu amat membenci nonaga dan membenci pula diriku. Aku tak dapat meramalkan bagaimanakah akhir dari persengketaan ini, andai kata pertempuran sampai terjadi maka situasinya tentu mengerikan sekali, tak usah kau katakan lagi aku sudah mengerti, apa yang hendak kau lakukan siauling menengadah dan menghembuskan napas panjang. Kalau orang itu datang nanti, pergilah ke tempat kita berlatih pedang dan tunggulah aku di situ kalau aku menang dan kau bisa keluar dalam keadaan hidup maka ku jemput dirimu di situ. Sebaliknya kalau dalam sehari semalam aku belum juga datang menjemput dirimu, pulanglah ke laut utara Pek Lipeng mengerditkan matanya dan melelahkan air mata, senyuman pedih tersungging di ujung bibirnya, ia berkata, to aku akan kupecui keinginanmu itu, aku akan menanti engkau di sana. Tetapi kalau kau tak datang menjemput diriku maka aku pun tak akan pulang lagi ke istana salju di laut utara. Kenapa? Karena kalau kau tidak menjemput aku itu berarti kau terluka atau mati. Tidak salah kalau kau mati apakah aku bisa hidup lebih jauh. Siauling terbungkam lama sekali. Ia baru berkata, pengji andai kata aku benar mati sekalipun kau juga mari belum tentu bisa menghidupkan diriku kembali. Sekalipun begitu hal itu jauh lebih mendingan daripada aku harus menanggung derita sepanjang masa. Sementara Siauling ingin menasehati dirinya lagi, tiba terdengar Pek Lipeng berseru, Tau aku, ada orang datang Siauling segera menengadah ke atas, tampaklah serombongan manusia dengan langkah lebar berjalan mendekat, hatinya jadi keheranan, pikirnya, sekalipun Giyok Siauling kun datang dengan membawa bala bantuan, tidak seharusnya dia undang begitu banyak pembantu berpikir demikian. Dia pun lantas berkata, Pengji, mari kita mencari tempat untuk menyembunyikan diri, jangan sampai mereka melihat jejak kita Pek Lipeng mengiakan dan langsung loncat naik ke atas sebuah pohon syong di situ ia menyembunyikan diri di balik dedaunan yang lebat. Siauling sendiri segera menyusup ke samping dan bersembunyi di belakang sebuah batu cadas. Rombongan pendatang itu makin lama semakin dekat, dan danan serta raut wajah M. Rekakian terlihat lebih nyata. Orang yang berjalan di paling depan adalah manusia baju hijau berwajah emas, bertangan besi yang pernah bertarung melawan dirinya sewaktu ada di halaman gedung kosong tempoh hari. Dan danan orang itu istimewa sekali maka dalam sekilas memandang, pemuda itu segera mengenali bahwa rombongan yang barusan datang adalah rombongan dari Giyok Siaulung kun yang datang memenuhi janji. Tetapi ada satu hal yang aneh, ternyata di antara rombongan itu tidak nampak Giyok Siaulung kun pribadi, di belakang manusia baju hijau itu mengikuti dua orang pria baju hitam yang menggendong sebuah pembaringan lunak. Di belakang tanda tersebut mengikuti pula empat orang. Orang pertama adalah seorang rahib berusia setengah bayar dengan membawa senjata kebutan di tangan, orang kedua adalah seorang perempuan tua yang rambutnya telah beruban semua. Sedang orang ketiga adalah seorang kakek tua berjubah abu-abu, orang keempat seorang pemuda berpakaian ringkas. Setelah memperhatikan sebentar raut wajah orang itu, Siaulung berpikir di dalam hati, setelah manusia berwajah emas bertangan besi itu munculkan diri, semestinya Giyok Siaulung kun ikut datang. Tapi, mengapa tidak kutemui raut wajahnya pelbagai ingatan yang mencurigakan segera memenuhi benaknya, ia tak tahu apa sebabnya Giyok Siaulung kun tidak datang. Sementara itu rombongan para jago tersebut sudah melewati jalan kecil di lambung bukit dan menuju ke padang rumput di hadapannya. Pek Lipeng segera loncat turun dari atas pohon, bisiknya, To'ako, apakah orang itu yang kau tunggu? Aku rasa tak berakal salah lagi, memang orang itulah yang harus kita tunggu. Oh, to'ako sungguhkah engkau tak akan membawa serta dari kutanya Pek Lipeng dengan sedih. Terbayang betapa sengitnya pertempuran yang bakal dihadapi, Siaulung segera berbisik dengan suara lirih, Pengji, coba lihatlah orang-orang itu, jumlahnya ternyata begitu banyak dan jauh di luar dugaan. Pertempuran yang bakal berlangsung pasti seru sekali, bila kau ikut, justru karena jumlah mereka kelewat banyak, maka aku ingin turut pula, kenapa begitu banyak orang yang datang, masa kepandaian silat mereka rata lihai semua. Masa aku tak mampu untuk merobohkan dua orang pelayan yang menggotong tandu itu, Siaulung tertegun, serunya, Pengji aku bukan maksudkan ilmu silatmu terlalu rendah aku tahu, bukankah kau takut di dalam pertempuran yang amat sengit itu, aku akan terluka tidak salah, sejak permulaan aku toh sudah menerangkan, kalau kau mati dalam pertarungan, maka aku pun tak akan hidup sebatang kera. Apakah kau tidak percaya dengan perkataanku itu jadi kau bersikeras hendak ikut?